Oke, bentuk sederhana dari ini adalah, bentuk sederhananya adalah ini, 16 X kuadrat Y min, berarti ini 16 dibagi 2 adalah 8, X berarti ini 2, min 4 naik jadi plus berarti pangkat 6, kemudian Y pangkat min 3, min 7 plus 7 berarti pangkat 4. Selesai, nomor 1. Oke, sekarang kita lihat di sini nomor 2, akar dari ini bentuknya seperti ini, maka langkah pertama di sini, 8, itu kan bisa kata tulis jadi 2, pangkat 3, ini pangkat berapa? 1 per 3, ini pangkat berapa? 9, pangkat berapa? 9, pangkat berapa? Akar 3, berarti 1 per 3. Dibagi dengan 2 pangkat 1 per 3, 2 pangkat 1 per 3, dikalikan 6 pangkatnya. Sehingga bisa kita coret ini, 9, ini coret sama 3, 3. 6, ini tinggal 2, sehingga 2 pangkat 3, 8, dibagi 2 pangkat 2, 4, jadinya berapa? 2. Oke, bentuk sederhana dari M pangkat min 2 plus N pangkat min, nah ini kan pangkat min 1, maka jadinya 1 per, disini apa? 1 per N pangkat min 2, ditambah, sorry ini bukan min lagi ya, sorry ini bukan min lagi, berarti ini sudah pangkat, 2 ditambah, 2 ditambah dengan 1 per N pangkat 2, sehingga jadi 1 per N kuadrat plus N kuadrat dibagi dengan M kuadrat plus N, sorry, bukan plus ya, dikali. Jadi M kuadrat, N kuadrat, disamakan penyebut, karena ini seharusnya apa? M kuadrat plus N, dikalikan N kuadrat dibagi dengan M kuadrat plus N kuadrat, selesai. Atau jawabannya disini dilihat apa? Nah, disini jawabannya adalah B. Oke. Oke, sekarang kita lihat disini soalnya adalah akar 3 dari 5, 4, ditambah dengan akar 3 dari 16, berarti kan begini, 5, 4 itu kan sama dengan berapa kali berapa? 5, 4 27 kali, 27 kali 2 kan, berarti ini kan akar 3 dari 27 kali 2 plus akar 3, akar 3 dari siapa? 8 kali 2 min, akar 3 dari 1, 2, 5 kali 2. Akar 3 dari 27 adalah 3, disini 3 akar 2 plus, disini akar 3 dari 8 adalah 2, 3 akar 2 min, akar 1, 2, 5, dan akar 3 dari 1, 2, 5 adalah 5, 3 akar 2. Kalau kita lihat disini semuanya sudah sama, sudah sama, 3 tambah 2 itu 5, kurangin 5, jadinya 0. Jadinya jawabannya adalah 0. Selesai. Oke, sekarang gini, sekarang kita bahas soal yang selanjutnya, bentuk sederhana dari akar 2, 1, min, 6 akar 6. Karena butuh ingat bahwa bentuk ini itu sama saja dan nanti arahnya ke sini. Ketika ada A untuk akar, A plus B min 2 akar A kali B, itu sama dengan akar A min akar B, di mana A harus lebih besar dari B, kalau kekurangan. Sehingga kalau kita punya akar, di sini 2, 1, min, 6, 6 itu kan 2 kali 3 akar 6. Ya kan? Berarti ini bisa saya tulis akar 2, 1, min, 2 akar 9 kali 6. 9 kali 6 itu berapa? 9 kali 6 sama dengan 54. Jadi di sini 54. Nah ini kita ubah bentuknya dari akar. 2 angka kalau di jublah sama dengan 2, 1, kalau dikali sama dengan 54. Berapa? 18 kali 3. Nomor 3 ya. 18 kali 3 adalah 4. Berarti di sini 18 plus 3 min 2 kali 18 kali 3. Jadinya berapa? Kalau bentuknya ini sudah sama. Bentuknya sudah menurut ini kan? Berarti jadinya apa? Akar 18 min akar 3. Akar 18, kita tahu 18 sepuluh kali 2, maka 3 akar 2 min akar 3. Selesai. Oke, sekarang begini. Sekarang kita bahas soal yang selanjutnya. Bentuk sederhana dari akar 21 min 6 akar 6. Nah, kita ingat bahwa bentuk ini itu sama saja dan nanti arahnya ke sini. Ketika ada A untuk akar A plus B min 2 akar A kali B itu sama dengan akar A min akar B. Di mana A harus lebih besar dari B kalau kekurangan. Sehingga kalau kita punya akar di sini 21 min 6, 6 itu kan 2 kali 3 akar 6. Ya kan? Berarti ini bisa saya tulis akar 21 min 2 akar 9 kali 6. 9 kali 6 itu berapa? 9 kali 6 sama dengan 54. Jadi di sini 54. Nah, ini kita ubah bentuknya dari akar. 2 angka kalau di jublah sama dengan 21, kalau dikali sama dengan 54. Berapa? 18 kali 3. 18 kali 3 ya. 18 kali 3 adalah 4. Berarti di sini 18 plus 3 min 2 kali 18 kali 3. Jadinya berapa? Kalau bentuknya ini sudah sama. Bentuknya sudah menurut ini kan? Berarti jadinya apa? Akar 18 min akar 3. Akar 18 kita tahu 18 sebalik kali 2. Maka 3 akar 2 min akar 3. Selesai. Oke. Kalau ada soal seperti ini langkahnya kita hitung sendiri-sendiri dulu. Maka ini tetap, ini kita hitung sendiri, ini kita hitung sendiri. Oke. Berarti gini. 1 per 1 min akar 3. Itu sama dengan 1 per 1 min akar 3. Dirasionalkan berarti 1 plus akar 3. 1 plus akar 3. Jadinya berapa? 1 plus akar 3. 1 min 3. Berarti min 2 berarti min setengah min setengah min setengah akar 3. Dan di bawah min. Sekarang kalau 1 per 1 plus akar 3. Maka kita rationalkan jadi ya Pak? Oke. 1 min akar 3. Jadinya berapa? 1 min akar 3 per 1 min 3. 1 min 3 ke min 2. Berarti min 1 per 2 berarti min 1 per 2. Berarti min plus 1 per 2 akar 3. Sehingga ini, ini bisa kita turunkan ke sini. Jadi 1 plus 1. 1 ini sama dengan apa? Sama dengan ini. Jadi apa? Min setengah min setengah akar 3. Dikurangi ini. Berapa? Jadi ini. Jadi min setengah plus setengah akar 3. Sehingga jadinya apa? 1 min setengah min setengah akar 3. Plus setengah min setengah akar 3. Sehingga kita lihat di sini. Min setengah tambah setengah. Habis. 1 tetap berarti ini dengan 1. Min setengah min setengah berarti min 1 akar 3. Selesai. Jawabannya? 1 min akar 3. Oke. Sekarang yang selanjutnya. Nilai dari log 5 akar 3 plus log akar 3 plus log 45. Ini sama dengan berapa? Log. Penjumlahan kan sama dengan perkalian. Berarti 5 akar 5 kali akar 3 kali 4 5. Per log 15. 5 kali 4 5. 5 kali 4 5 kan 9 atau 3 kali 3 kali 5 ini kan 4 5. Berarti kan 3 kali 3 berarti 15 kuadrat. Berarti gini. Log 15 kuadrat akar 15. Per log 15. jadinya berapa? Log ini kan akar kan setengah. Setengah tambah 2 kan 5 per 2. Karena 2 setengah berarti 15 pangkat 5 per 2 per log 15. Jadinya 5 per 2 log 15 per log 15. Log 15 yang coret. Coret tinggal 5 per 2. Pesat. Oke. Kita bakal sekarang yang nilai dari X yang memulai persamaan. 5 pangkat X plus 1 sama dengan 25 akar 5. Lagi di sini sama dengan 5 pangkat X plus 1 sama dengan 25 itu 5 pangkat 2 akar-akar itu 5 pangkat setengah. 2 tambah setengah berarti 2 setengah atau 5 pangkat 5 per 2 karena 2 setengah. Karena sudah cukup itu maka jadinya berarti X plus 1 sama dengan 5 per 2 atau X sama dengan 5 per 2 min 1. 5 min per 2 min 1 berapa? 3 per 2. Sehingga jawabannya 3 per 2. Lanjut nilai dari 27 log 3, 4 log 6, 4 seperti 3 log ini, 6 log dalam berapa? Ini kan sama saja dengan berapa? Berarti sama dengan 3 pangkat 3 log 3. Min 4 log 4, 3 plus 1 per 3 log 1 per 3 log 3, 4 men 5 log 5 pangkat 4, 1 per 3. Seperti ini. Oke. Berarti jadinya sama dengan berapa di sini? Ini sebenarnya 1 per 3 ini. Terus ininya jadi berapa? Ini min 3. Ini jadinya berapa? Plus 4. Ini bapak min 4 per 3. Karena 4 kali 1, 4, 4, 3. Sehingga min 3 tambah 4 sama dengan 1. Seperti yang kurangi sama dengan min 1. 1 min 1, 0. Selesa. Oke. Sekarang yang selanjutnya. Nilai dari log 5 akar 5 plus log akar 3 plus log 4, 5 ini sama dengan berapa? Log. Penjumlahan kan sama dengan perkalian. Berarti 5 akar 5 kali akar 3 kali 4, 5. Per. Log 15. 5 kali 4, 5, 5, 4, 5 kan 9 atau 3 kali 3 kali 5 ini kan 4, 5. Berarti kan 3 kali 3 berarti 15 kuadrat. Berarti gini. Log 15 kuadrat akar 15. Per. Log 15. Jadinya berapa? Log. Ini kan akar kan setengah. Setengah tambah 2 kan 5 per 2. Karena 2 setengah berarti 15 pangkat 5 per 2 per log 15. Jadinya 5 per 2 log 15 per log 15. Log 15 yang coret. Coret tinggal 5 per 2. Selesa. Nah disitu ada jika 7 log 2 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B, maka 6 log 98 adalah. Maka begini, kita kata kuncinya adalah angka yang sama adalah angka 2. Maka jadinya 6 log 98 sama dengan 2 log 98 per 2 log 6. 2 log 98 per 6 ini usahakan menjadi angka 7, angka 2, atau angka 3. Jadi ini 2 log 2 kali 7 kali 7. 2 log 2 sama dengan 2 log 2 kali 3. Sehingga disini jadi 2 log 2 plus 2 log 7 plus 2 log 7. Dibagi dengan 2 log 2 sama dengan 2 log 2 sama dengan 2 log 2 sama dengan A, maka 2 log 2 sama dengan 1 per A. Per 1 juga plus 2 log 1 juga plus 2 log 3 sama dengan B. Sehingga ini jadinya 1 plus 2 per A per 1 plus B. Kedua atas sama bawah kita kalikan A, karena ini ada A disini. Jadi A plus 2 per A plus A, B selesai. Oke, sekarang soal ini. Kalau soal ini, maka begini. 2 log 6 kuadrat min 2 log 2 kuadrat. Ini min kan? Kita ingat bahwa A kuadrat. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B. A min B. Jadinya disini apa? 3 log 6 plus 3 log 2 dikalikan dengan 3 log 6 min 3 log 2 per 3 log 12 pangkat setelah. Sehingga ini sama dengan berapa? 3 log 12, 6 bagi 2 berapa ini? 3 log 3. Bersama dengan setengah 3 log 12. 3 log 3 itu berapa? 1. Ini maka dia jadinya 1. 3 log 12 dibagi 3 log 12. Habis, tinggal 1 per setengah. 1 dibagi setengah sama dengan berapa? 3 log 2 selesai. Oke, sekarang kita bahas ini. Jika diberitahu X tidak sama dengan 1, maka 1 per M log X plus 1 per M log X adalah. Maka begini. Ini kita sesuai dengan sifat log 12. Mas 1 per itu jadinya apa? X log M ditambah ini jadi apa? X log N. Sehingga ini jawaban sudah terlihat. Ini biasanya sudah X, ini X. Kalau penjumlahan sama dengan perlahan kalian, jadinya X log N kali N. Selesai. Oke, timpunan penyelesaian dari persamaan 5 log X min 2 plus 5 log 2 X min 1 sama dengan 2. Langkah pertama kita tulis syarat. Syarat di sini harus lebih dari 0. Maka apa? X min 2 lebih dari 0 atau X lebih dari 2. Kemudian 2 X lebih dari min 1. Jadi, 2 X plus 1 lebih dari 0. Sehingga 2 X lebih dari min 1. X lebih dari min setengah. Sehingga kalau kita memenuhi ini, dua-duanya ini adalah melebihi X lebih dari 2. Kemudian baru kita kerjakan. Baru kita kerjakan gimana? 5 log. Di sini kan penjumlahan sama saja dengan perkalian. Ini X min 2 dikalikan 2 X plus 1 sama dengan 2. 2 itu sama dengan 5 log 5 pangkat 2. Sehingga jadinya apa? 2 X kuadrat min 3 X min 2 sama dengan 5. Atau 2 X kuadrat min 3 X min 2 7 sama dengan 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di sini 2 X berarti di sini 9. Di sini di sini 3. Sehingga di sini min, di sini plus sama dengan 0. 3 X sama dengan 9 per 2 X sama dengan min 3. Karena 9 per 2 memenuhi. Dia lebih dari 2 dan juga lebih dari min setengah. Kalau min 3 dia tidak memenuhi. Karena dia kurang dari 2 dan kurang dari min setengah. Berarti ini tidak memenuhi. Sehingga jawabannya hanyalah X sama dengan 9 per 2. Diketahui 2 5 log 5 pangkat 2 X di sini sama dengan 8 maka nilai X yang meneluhi. Kita gunakan yang namanya notasi logaritma. Sehingga jawabannya adalah kalau ada A log B sama dengan C maka B sama dengan A pangkat C. Berarti di sini sama dengan apa? 5 pangkat 2 X sama dengan 25 pangkat 8. Ini berarti apa? 5 pangkat 2 X sama dengan 5 pangkat 2 kali 8. Sehingga 2 X sama dengan 16. X sama dengan 8. Selesai. Oke, sekarang gini. Nilai X dan Y memenuhi 2 X min 2 pangkat X min 2 Y plus 1 sama dengan 16. 2 X 3 pangkat 2 X plus Y min 3 sama dengan 8 1 X min. Berarti ini begini. 2 pangkat 2 X min 2 Y plus 1 sama dengan 2 pangkat 4. Berarti kesimpulannya X min 2 Y min berapa? Min 3 sama dengan 3. Kemudian dari sini. Ini berarti kan saya tulis begini. 3 pangkat 2 X plus Y min 3 sama dengan 8 1. 3 pangkat M, 4 jadinya X min Y. Atau ditulis 2 X plus Y min 3 sama dengan 4 X min 4 Y. Atau kalau kita masuk ke sini berarti min 2 X plus 5 Y sama dengan 3. Sehingga bisa kita simpulkan di sini kita ini sebelah sini. Saya gantikan dengan 2. Jadinya berapa? 2 X min 2 Y. Sorry, min 4 Y sama dengan 6. Terus di sini min 2 X plus 5 Y sama dengan 3. Saya tambahkan jadinya di sini 0. Min 4 Y tambah 5 Y jadi Y sama dengan ini kan 6. Berarti 9. Kalau Y sama dengan 9 kita masukkan. X masukkan ke sini. 2 kali 9 18 min 18 sama dengan 3. Maka X sama dengan 21. Sehingga selesai. X 21 Y 9. Oke, sekarang kita masuk nomor ini. Nilai dari 10 pangkat 12 min 10 pangkat 11 dibagi 9 adalah. Maka begini caranya. Ini kan sama saja dengan 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 11. Min 10 pangkat 11 dibagi 9. Ini kan sama saja dengan 10 pangkat 11 kurung 10 min 1 dibagi dengan 9. 10 min 1 9 coret. Selesai. Jawabannya 10 pangkat. 11. Oke. Jika X sama dengan 25. Kemudian Y sama dengan 4. Maka nilai dari ini. Maka ini kita bahas dulu. X sama dengan 25. Itu sama dengan 5 pangkat 2. Ini sama dengan 2 pangkat 4. Jadi kalau dimasukkan ke sini. Jadi apa? 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dipangkatkan. Ini 3 per 2. Kemudian dikalikan dengan Y. Y nya tadi berapa? Y nya sama dengan 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 dipangkatkan 2 per 3. Dibagi dengan berapa disini? 2. Oh, maaf. Bukan 2 pangkat 4. 6. 4 itu 2 pangkat 6. Ini pangkat 6. Lagi disini 2 pangkat 6 dipangkatkan 1 per 3. Dikurangi 5 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Dari sini kita bisa lihat disini. Coret, coret. Ini coret, coret. Disini 2. Ini coret, coret. Disini 2. Coret, coret. 1. Jadinya berapa? 5 pangkat min 3. Berarti kan 1 per 5 pangkat 3. 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 per. Disini 2 pangkat 2 itu 4. 5 pangkat 1 min 5. Sehingga jawabannya adalah 4 kurang 5 min 1. Berarti 2 pangkat 4 per 5 pangkat 3 min selesai. Boleh ini jadinya min berapa? Min 16 per 1, 25. Selesai. Oke, sekarang nilai dari 1 per 4. Log 3 akar dari 1024. Ini jadi sama dengan ini. 1 per 4 itu kan sama dengan 2 pangkat min 2. Log 1024 itu 2 pangkat 10. 1 per 3 berarti per 3. Sehingga jawabannya 10 per 3 dibagi min 2, 2 log 2. Sehingga 2 log 21 ini jadinya berapa? Min 5 per 3. Selesai. Sekarang ke sini. Jika A log 1 min 2 log 1 per 2, 7 sama dengan 2. Maka nilai A yang memenuhi adalah tidak begini. Kita hitung dulu di sini. A, A di sini berarti tetap A log. Di sini tutup 1 min. Ini kan sama saja dengan 3 pangkat min 3. Berarti di sini min ketemu ini berarti plus 3 sama dengan 2. Berarti A log berapa di sini? 4 sama dengan 2. Sehingga A pangkat 2 sama dengan 4. A, A log B sama dengan C. Maka B sama dengan A pangkat C. Maka seperti itu. Oke. Maka di sini A sama dengan berapa? A sama dengan 2. Selesai. Oke. Sekarang kita bahas di sini. Nilai dari A log 1 per B. B log C per 2 dan seterusnya. Ini sama dengan gini. A log B pangkat min 1. B log C pangkat min 2. C log A pangkat min 3. Semuanya ini ditaruh di depan. Ini, ini, ini. Berarti berapa? Min 1 kali min 2 kali min 3. A log B, B log C, C log A. Ini kan sama dengan berapa di sini? Di sini jadinya min 6. Ini kan sama dengan 1. Berarti min 6 kali 1 ya. Min 6. Selesai.